musik oke guys kita sedang menuju Cilisung ya ini kita dalam perjalanan jalannya lumayan selek guys ya kita lapda diantar sama 2 kawan ya mantap ada di kawan hampir ini kalau kalian saya jombong oke lanjut oke guys di belakang ini sudah ada ya situ atau apa ini situ Cilisung ya ini kecil ini tuh sumber air untuk ke Cilenca juga bisa masuk ke sana oke kita langsung aja ke sana guys kebun teh kebun tehnya habis guys udah pake kebun sayuran tuh ya di atas gak semuanya kebun teh oke oke guys kita udah sampai ini di parkirannya ya ini tuh sebenernya bagus juga buat spot foto ya nah ini yang warna biru-biru itu guys ini Cilisungnya ya kita bakal kesana dengan jalan kaki sekitar 15 menitan kayaknya ya sampai bawah sana oke stay tune terus oke kita mulai saja dengan berjalan kaki guys ya tadi naik motor dari pengalengan bunderan itu sekitar setengah jam ya sampai sini guys dan kita melanjutkan berjalan kaki sekitar 10 sampai 15 menit untuk nyampe kebawah sana guys sebenernya udah kelihatan dari atas sana tadi ya udah kelihatan ini udah semakin dekat guys tuh ada i-bone guys ini nge-relem gitu kumaha di Dario ayo tilu deh ini bekasnya kurut ente deh ada bekas gitu ya sama i-bone guys oh iya tuh dibawa sama dike guys tuh oke nih ini juga ini bekas kebun teh ya tapi ini dipakai oh ini bekas kebun teh tuh ya masih kebun teh cuman dia udah kurang produktif mungkin di babat dulu guys tuh dan ini kayaknya ditanam jeruknya ya lemon lah indik lemon oh ditanam lemon guys oh itu sampai bawah kebun lemon oke oh lumayan terjal guys ya disini ya di tanggal seribu ya ya oke ini lumayan licin juga guys ya ya oke ini lumayan licin juga guys ya komomun hujan ini ya oke itu ada yang nanam sayuran juga kayaknya ya, atau mau ditanam lagi jeruk nah ini jeruk-jeruk sudah ada buahnya guys ada bawang ada ayam guys, kaget kaget ayam bionya bisa tuh malamun dipuncit ada ayam juga guys memang aturan oke, kita lanjut lagi, udah deket guys ya sampai bawah ini pohon kopi guys, udah berbunga gini ya sekitar seberapa bulanan dipanen, mungkin setengah tahunan mungkin 4 bulanan lagi kiranya panen tuh, udah banyak yang berbuah oke, ini ada saung guys ada saung, saung juga dia jalan oke, nah gak laki ya jalinya oke, nah nyampurkan terus ke orang gak balik ya oke guys setelah sekitar 10 menitannya gak terlalu jauh juga akhirnya kita sampai tuh udah kelihatan ini dia ini dia chi lisung oke guys, ini dia suasana di chi lisung ya ini tuh salah satu mata air yang mengairi warga desa warna sari ya terus juga ini sampai ujungnya itu ke situ cilinca guys ada juga ini yang buat pabrik juga ya ke pabrik susu guys ya ke peternakan sorry ya ke peternakan ini ke alba juga ada ini dia guys pipa-pipanya ya ini untuk yang ke warga ini tuh untuk ke desa warna sari ini airnya jernih banget guys ya saya gak berani ini ya soalnya ini buat keluarga guys ya ini sangat jernih guys tuh kelihatan ya sampai bawahnya dan ini tuh sangat biru guys biru banget kalau liat aslinya kesini tuh sangat biru dan ini bukan tempat wisata ya nah ini dia lanjutan tipa-pipanya ini untuk mengairi ke warga guys tuh sampai sana terus pokoknya sampai ke rumah-rumah warga guys dan juga di sebelah sana tuh ya sebelah sana itu ada yang buat ke peternakan alba guys ini memang memerlukan air banyak ya katanya ya untuk di alba ini nah ini sumber airnya guys nih ini yang ke alba tapi kok kayaknya gak ini ya kayak gak nyedot gitu airnya ya pokoknya ini buat ke peternakan alba guys disana juga ada yang foto-foto juga tuh ternyata ya ada yang disini juga guys bukan cuma kita tapi ini tuh bukan tempat wisata ya ini tuh perairan untuk warga guys tuh sampai disana juga ada tulisan dilarang mencermari air berenang mandi dan berkemah gitu ya tuh di mata air ciri sung karena ini tuh bukan tempat wisata guys oke gitu guys dan ini karena lagi kemarau ya jadi si rumput-rumputnya itu banyak yang kering terus juga kebun-kebun tehnya juga udah gak terlalu banyak ya karena dipakai oleh warga itu ini ya jadi kebun sayuran guys ini guys ada ikannya ya tuh ternyata oh E2 tuh tukangnya ikannya garadik baru udah gak ngalik ya karena naik ngala baru gak gula guys ternyata disini banyak ikannya ya dan ikannya itu bukan ikan kecil-kecil ikannya itu gede-gede dan ternyata setelah gue tanya-tanya si ikannya ini tidak boleh diambil karena sudah ada yang pernah kejadian warga sekitar padahal itu ada yang sakit ataupun ada yang hamit-hamit jadi kalau misalkan kalian berkunjung kesini itu hanya menikmati saja suasana alamnya dan juga melihat yang jernih ini air yang jernih ini dan juga air ini tuh ternyata tidak pernah surut meskipun ini musim kemarau panjang ini tuh masih normal perairannya masih normal makanya alhamdulillah warga juga tidak kekeringan warga disini itu masih aman tadi ya bisa dilihat tadi itu air-air untuk warganya itu masih aman dan juga pokoknya hati-hati kalau kesini jangan yang aneh-aneh oke gitu dulu ya konten kali ini ini tuh mata air yang memang berjernih sekali ya dan juga ini tuh tidak akan pernah surut guys oke thank you banget yang udah nonton jangan lupa like comment and subscribe dan thank you juga nih yang di belakang ada siapa mecemong dan juga ada digiocan oke sampai ketemu di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tada ya Terima kasih telah menonton!